Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi murid-muridku semua Jumpa lagi dengan Pak Amin Untuk pertemuan hari ini Saya ingin memberikan materi mengenai laundry Untuk kelas 11 ini Sebelum kita memulai kesana Mari kita berdoa Supaya hari ini diberi Kemudahan untuk mempelajari Materi hari ini Berdoa mulai Terima kasih Untuk KG yang Saya sampaikan untuk hari ini Mengenai 3.1 Memahami laundry section 4.1 Melakukan pengelompokan Laundry section Untuk tujuan pembelajaran Setelah mempelajari kompetensi Dasar bab 1 Diharapkan Kalian dapat memahami Fungsi layanan laundry Yang kedua Mendeskripsi struktur organisasi laundry Lalu menjelaskan tugas dan tanggung jawab Laundry section Yang keempat Yang keempat Membuat struktur organisasi laundry section Mungkin kalian tahu Apa yang dimaksud atau pengertian dari laundry itu sendiri Mungkin pernah lihat di pinggir jalan Bisnis laundry Tidak lain seperti itu Bahwa laundry itu sendiri adalah Suatu Usaha Yang bergerak di bidang pencucian Maupun Penyetrikaan Beju Di perhotelan itu Ada departemen yang namanya laundry Jadi Bergerak di bidang itu Di samping pencucian Dan setrikang Beju-baju tamu Juga Uniform karyawan Dan juga Linen Maupun towel Atau Anduk Ya untuk lebih jelasnya Nanti saya akan berikan E-book Ya mengenai Materi Laundry Pengenalan laundry section Ya nanti Coba kalian rangkum Dari Pengertian laundry Terus Sejarah laundry itu apa Fungsi layanan laundry Struktur organisasi Laundry Sampai dengan tugas Dan tanggung jawab Laundry section Ya saya kira Demikian Untuk Material ini Yang bisa saya sampaikan Yang saya harapkan Untuk apa Dari ini Ya selalu Apa Jaga kesehatan Selalu semangat Untuk Belejar Ya selalu Ikuti protokol kesehatan Kalau tidak perlu Atau penting banget Ya tidak usah Keluar rumah Ya untuk Materi saya cukup sekian Minta maaf Kurang lebihnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton